hai 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 halo gabretani petani Indonesia pasti jaya Oke bos bos gabretani di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia yang mana dalam video kali ini kita seperti biasa di seperti di bulan-bulan sebelumnya kita selalu memberikan untuk perkiraan-perkiraan harga atau prediksi harga di dalam video kali ini kita akan memberikan sebuah prediksi harga khususnya untuk harga bawang merah di bulan Juli 2024 atau di bulan depan tapi sebelumnya untuk ke sebelum kita memberikan sebuah perkiraan atau prediksi harga untuk bawang merah di bulan Juli atau bulan depan 2024 nanti semoga berkenan untuk para bos keberetani biar nanti juga tidak ketinggalan untuk informasi informasi terbaru pada kondisi harga bawang merah bisa berkenan untuk subscribe dulu channel YouTube Sonaki Indonesia Hai jadi sebelum kita memberikan sebuah perkiraan harga atau prediksi harga kita juga selalu mengulas untuk kondisi pergerakan harga di bulan ini atau bulan Juni 2024 biar kita tahu untuk perjalanan naik turunnya harga pada bawang merah biar tak tidak langsung semata-mata langsung menebak-nebak harga karena kita juga memberikan sebuah perkiraan-perkiraan harga dari beberapa riset seperti hasil panen yang menjadi sumber pasokan utama untuk bawang merah seperti apa untuk kondisi harganya seperti apa juga untuk pasokan atau bawang merah yang masuk ke pasar-pasar seperti di pasar Induk Ramadzati Jakarta ataupun pasar bawang merah lain seperti di pasar Jawa Tengah Jawa Timur ataupun di pasar luar Jawa jadi untuk ulasan pada harga atau kita rekapan harga untuk bawang merah di setiap minggu di bulan ini atau bulan Juni kali ini yang mana untuk kondisi harga di awal-awal bulan Juni atau harga di minggu pertama bulan Juni kemarin harga untuk bawang merah masih cukup lumayan bagus karena untuk harga bawang merah bisa atau masih menyentuh di angka sekitaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram khususnya untuk harga bawang merah yang besar atau yang supran dan kembali adanya ketidakseimbangan harga atau mungkin di beberapa pasar dengan pasokan yang tiba-tiba atau stok-stok yang masih ada mulai keluar karena harga cukup lumayan tinggi khususnya untuk para konsumen yang mungkin banyak mengeluh sehingga harga ataupun pasokan dari stok-stok bawang merah yang berada di gudang mulai bermunculan yang menyebabkan kembali terjadi adanya penurunan di minggu kedua bulan Juni kemarin menjelang hari raya idulada kemarin memang harga bawang merah sempat mengalami sedikit penurunan karena untuk harga yang sempat masih di atas sekitar Rp30.000 per kilogram untuk harga bawang merah yang besar hingga kesuparan hanya di kisaran Rp23.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya dan terus kembali adanya penurunan di minggu ketiga setelah hari raya kurban bawang merah yang terus mengalami penurunan bahkan yang superan untuk minggu ketiga kemarin atau minggu lalu itu harga bawang merah hanya di kisaran Rp20.000, Rp22.000 atau Rp23.000 per kilogram mungkin untuk yang pedagang ajar masih Rp25.000 per kilogram dan penurunan ini terjadi hingga di minggu keempat yang turun cukup drastis sekali untuk harga pada bawang merah karena untuk harga rata-rata untuk yang kecil di minggu terakhir atau akhir bulan Juni kali ini harga bawang merah hanya mentok di angka sekitaran Rp20.000 per kilogramnya jadi itu untuk kondisi pada harga bawang merah di bulan Juni 2024 jadi untuk harga di akhir bulan Juni mungkin malah di beberapa daerah hanya di kisaran Rp15.000, Rp16.000 atau Rp17.000 per kilogram tapi untuk di daerah-daerah yang banyak pengejar atau mungkin yang masih banyak para pedagang ajar yang mengambil ke petani mungkin masih di kisaran Rp18.000, Rp19.000 atau Rp20.000 bahkan masih di kisaran Rp21.000 atau Rp22.000 untuk yang Supercross jadi itu untuk kondisinya kemudian seperti apa untuk daerah yang menjadi sumber pasokan atau daerah yang panen bawang merah di minggu per minggu di bulan Juli 2024 nanti mulai dari daerah Jawa Tengah atau dari Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sumber pasokan di Jawa mulai dari daerah Merbes yang menjadi sumber pasokan di bulan Juli nanti karena untuk di panenan Merbes masih cukup lumayan banyak di sekitaran Merbes yang mungkin banyak yang tanam juga untuk orang-orang Merbes di luaran Merbes karena untuk di Jawa Tengah seperti di daerah Purwodadi, Demak, Pati maupun daerah Plura itu juga memiliki pasokan atau mungkin di bulan Juli nanti panen untuk bawang merah untuk pasokan bulan Juli jadi untuk pasokan dari bulan Juli nanti mulai dari Merbes, Demak, Mepati, Purwodadi maupun Plura ataupun daerah seperti di Rembang itu menjadi sumber pasokan meskipun tidak sebanyak seperti di musim-musim penghujan tapi untuk di bulan Juli nanti mungkin cukup lumayan ada untuk yang panen di Jawa Tengah kemudian untuk panenan di Jawa Timur yang menjadi sumber pasokan di Jawa Timur mulai dari situ Bondo untuk panen bulan Juli di situ Bondo kemudian di sekitaran situ Bondo seperti di Bondo Woso maupun di panenan kemudian seperti di Probolinggo terus Nganjuk, Tuban maupun daerah Lamongan dan sekitarnya yang menjadi sumber pasokan untuk bawang merah di bulan Juli nanti tapi untuk para bos kebertani yang mungkin daerahnya panen cukup lumayan banyak tapi belum kita sebut bisa ditulis di kolom komentar biar kita sama-sama tahu untuk kondisi seperti apa pasokan di bulan Juli nanti karena menurut kita untuk pasokan bulan Juli nanti juga masih cukup lumayan tinggi karena banyaknya bawang merah yang menjadi stok atau bawang merah yang masih ditimbun di gudang seperti di bawang merah Bima maupun bawang merah Enrekang yang sudah masuk ke Jawa biasanya disimpan dulu di beberapa gudang kemudian untuk kalau ada kenaikan nanti baru dikeluarkan untuk bawang merah bawang merah stok atau bawang merah yang masih disimpan di gudang jadi untuk perkiraan kita itu untuk pasokannya selain bawang merah yang panen biasanya juga ada bawang merah stok mungkin ada juga stok dari bawang merah India ataupun dari bawang merah Sumatera ataupun dari bawang merah Bima dan Enrekang Sulawesi biasanya juga menjadi stok bawang merah di bulan Juli 2024 nanti untuk pasokannya seperti itu untuk kondisi harga dari perminggunya jadi untuk perkiraan kita di minggu pertama pada harga bawang merah di minggu pertama bulan Juli nanti bahwa untuk harga bawang merah mungkin akan lebih cenderung kembali adanya kestabilan harga lagi meskipun pasokan tinggi tapi mulai adanya pembeli yang cukup lumayan rame di pasar sehingga bisa menyerap untuk pasokan yang tinggi itu dan menyebabkan kestabilan harga jadi untuk harga pada bawang merah mungkin nanti masih bisa di angka 15-18 atau untuk perkiraan kita semoga saja bisa di 20-an ribu rupiah per kilogramnya itu untuk perkiraan kita di minggu pertama pada bulan Juli 2024 tapi untuk perkiraannya masih cukup lumayan stabil untuk kondisi pergerakan di pasar pada minggu pertama kemudian untuk di minggu kedua mungkin pasar cukup lumayan membaik jadi untuk beberapa pasar mungkin ada kenaikan di minggu kedua nanti yang mana bisa menyebabkan untuk beberapa daerah di pertanian bawang merah yang mulai adanya tanda-tanda kenaikan harga untuk di minggu kedua jadi untuk perkiraan kita kondisi pasar yang mulai kondusif, stabil, dan menyebabkan kenaikan pada harga bawang merah meskipun tidak begitu banyak tapi mungkin banyak para petani yang merasakan adanya tanda-tanda kenaikan di minggu kedua nanti jadi untuk perkiraan kita pada harga bawang merah mungkin bisa kembali lagi di sekitaran 20-21 atau 22 ribu rupiah per kilogram untuk kondisi yang ukurannya besar dari para petani pada minggu kedua nanti jadi ini untuk minggu kedua dari perkiraan kita ada kestabilan pasar kemudian terjadi mungkin di beberapa pasar adanya kenaikan harga karena mungkin pasokan yang telat yang menyebabkan untuk pasokan yang semakin berkurang kemudian pada minggu ketiga dari pantauan kita menurut daerah yang menjadi sumber pasokan mungkin tidak begitu banyak di musim kemarau kali ini awal-awal musim kemarau di bulan Juli ini mungkin kalau tidak ada bawang merah stok yang kembali bertebaran atau bawang merah yang dari gudang kembali bertebaran mungkin diperkirakan pada minggu ketiga bulan Juli nanti akan adanya kenaikan harga kembali jadi untuk perkiraan kita mulai di minggu ketiga nanti akan adanya kenaikan harga meskipun tidak begitu tinggi untuk kenaikannya tapi untuk kondisi perkiraan harga yang kita pantau di minggu ketiga nanti mungkin bisa di angka sekitar 20 hingga 25 ribu rupiah per kilogramnya jadi perkiraan kita untuk kenaikan atau pantauan untuk harga pada kenaikan memang kalau memang ada kenaikan di bulan Juli nanti mungkin tidak begitu tinggi mungkin begitu lambat untuk kenaikannya bertahap mungkin hanya sekitar 1000 atau 2000 rupiah per kilogram bertahap dari minggu ke minggu jadi untuk berpantauan kita di minggu ketiga nanti akan adanya mulai kenaikan harga pada bawang merah nanti jadi kita tunggu saja untuk kondisi harganya tapi untuk menurut pandangan kita itu tadi dalam kurun waktu sekitar seminggu dua minggu hingga minggu ketiga nanti pada bulan Juli akan adanya kenaikan pada harga bawang merah terus pada minggu keempat atau akhir bulan Juli nanti untuk akhir bulan Juli memang bawang merah lebih cenderung ke stabil ini karena untuk persiapan bawang merah dari panen Raya Nganjuk mungkin bisa terjadi di awal-awal bulan Agustus nanti jadi untuk harga bawang merah kembali ke stabil dan cenderung mungkin tidak ada kenaikan yang begitu tinggi jadi harganya mungkin masih dipisaran 20 hingga 25 ribu rupiah per kilogram kalau memang untuk kondisi perkiraan kita benar jadi untuk pantauan kita untuk kondisi harga pada bawang merah nanti setelah pertengahan bulan Juli akan adanya kenaikan tapi tidak begitu tinggi karena di awal-awal bulan Juli ini harga bawang merah yang turun cukup drastis sekali jadi itu untuk pantauan kita pada kondisi harga bawang merah di bulan Juni kemudian perkiraan untuk di bulan Agustus nanti jadi kita tunggu saja untuk pantauan harganya jangan lupa untuk di subscribe, like, maupun share Beber Tani, Betani Indonesia, Pasti Jaya! terima kasih 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 terima kasih